Intro Penglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara, Ruslan Buton yang diduga menghina Presiden Jokowi Dodo ditangkap tim gabungan Mabes Polri dan Polda Sulawesi Tenggara. Ruslan Buton dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. Terima kasih telah menonton! Polri dan Polda Sultra juga dibantu Polres Buton telah melakukan penangkapan terhadap tersangka RB di wilayah Kecamatan Wabula, Kecamatan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan barang bukti satu buah handphone milik tersangka dan KTP. Dari hasil pemeriksaan tersangka, tersangka mengakui benar bahwa suara rekaman yang beredar di media sosial adalah milik tersangka yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2020. Ruslan yang mengaku sebagai Penglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi Dodo. Dalam surat terbukanya, Ruslan meminta Presiden Jokowi Dodo mundur dari jabatannya. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ainyus, melaporkan. Pemirsa terus seawasi buah hati Anda jika bermain dimanapun termasuk di rumah. Seorang anak di Kebon Jeruk, Jakarta Barat terjepit terali jendela saat bermain dan harus diselamatkan petugas pemadam kebakaran. Seorang anak berusia 4 tahun terjebak terali jendela rumah di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Peristiwa ini terjadi kamis pagi kemarin dan viral di media sosial. Anak ini terus menangis karena lahirnya terjepit terali jendela. Menurut keluarga, kepala anak ini terjepit saat bermain dengan memasukkan kepalanya ke jendela. Beruntung petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung selamatkan bocah malang ini. Beruntung petugas pemadam kebakaran ini kemudian mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi DKI. Di Jakarta, sementara anak yang terjepit hanya mengalami trauma ringan dan tidak terluka. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews melaporkan. Polisi menangkap pencuri kotak amal masjid yang membawa pistol saat beraksi. Saat ditangkap, diketahui pistol yang digunakan hanyalah korek api. Tim piton dari Polsek Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat menggerbek rumah kontrakan pencuri kotak amal yang membawa pistol saat beraksi. Pelaku bersama tiga rekannya sedang berpesta narkoba saat ditangkap. Polisi menemukan sejumlah barang bukti termasuk sebuah pistol yang ternyata merupakan korek api. Dari tersangka yang berhasil ditamankan yaitu pakaian yang digunakan pada saat beraksi di Masjid Benuaran, kemudian alat yang digunakan yaitu berupa lingkis, kemudian jam tangan yang dia beli dari hasil pencurian tersebut. Kemudian sejenis senjata api, namun itu korek api. Sebelumnya pelaku bernama Wahyu Kepergok warga saat mencuri kotak amal di sebuah masjid daerah ujung tanah, Lubuk Begalung. Namun warga diancam dengan pistol sehingga warga tidak berani menangkap. Pelaku kabur dengan motornya sambil menodongkan pistol kepada warga. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi mengetahui identitas pelaku dan menangkapnya. Pelaku mencuri kotak amal di empat masjid wilayah Padang. Polisi kini menjerat pelaku dengan pasal pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainyus, Mampurkan. Satpol PP merazia penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan Tanggerang Selatan, Banten. Razia diwarnai aksi kejar-kejaran antara petugas dan manusia silver yang hendak ditangkap. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial, PMKS di Jalan Bundaran, Ciater, Maruga, Ciputat, Kota Tanggerang, Selatan, Banten, diwarnai aksi kejar-kejaran antara petugas Satpol PP dengan manusia silver yang kabur saat hendak ditangkap. Pelarian kawanan manusia silver ini berakhir setelah petugas mendapatinya bersembunyi di dalam toilet wanita dan langsung digiring ke mobil. Dalam razia ini, petugas menangkap 18 orang, di mana 11 di antaranya kawanan manusia silver yang keberadaannya meresahkan warga dan pengguna jalan karena kerap meminta uang. Adanya para penyandang kesejahteraan sosial atau PMKS yang ada di Kota Tanggerang Selatan yang dianggap memang meresahkan masyarakat, kami diminta untuk melakukan operasi terhadap PMKS tersebut. Nah, pada saat kami melakukan operasi PMKS didapati, ada 18 orang PMKS di antaranya ada 11 yang dikatakan manusia silver yang berada di titik-titik langsung merah. Selanjutnya, belasan manusia silver dan pengemis ini diserahkan ke dinas sosial untuk didata dan pembinaan lebih lanjut. Dari Tanggerang Selatan, Banten, Sukron, Ainyus melaporkan.